Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang melakukan studi tiru ke Taman Pipitan Kota Serang, Banten. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai upaya pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Studi tiru yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, Banten terkait pemberdayaan kelompok informasi masyarakat atau Kim Desa di wilayah Pandeglang. Kegiatan dilakukan di Taman Pipitan Kota Serang, Banten dan diikuti 16 Ketua Kim dari 9 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Kepala Diskom Santik Pandeglang, Girdian Toro mengatakan pihaknya telah membentuk beberapa kelompok informasi masyarakat di desa yang perlu diperdayakan. Menurutnya kegiatan ini dapat dikembangkan di beberapa desa dan mampu berkolaborasi antara kelompok informasi masyarakat dengan pemerintah desa terkait administrasi pembuatan, pengolahan, dan pemberdayaan Kim. Kondisi dan potensi yang ada di masing-masing desa yang ikut ke sini. Jadi yang ikut ke sini ada 16 kelompok informasi masyarakat yang sudah terbentuk. Diharapkan mereka nanti dapat mengembangkan diri sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di desanya masing-masing. Sementara itu Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Abiku, Desa Sesupan Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang saat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya banyak manfaat yang diperolehnya, di mana Kim tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, mainkah bisa lebih mengembangkan potensi yang dimiliki desa masing-masing. Saya merasakan manfaatnya, oh ternyata Kim itu tidak hanya memberikan informasi saja kepada halayak umum, ternyata kalau misalkan kita maksimal kemudian baik juga pengembangannya itu juga bisa dijadikan suatu upaya pensejahteraan kepada masyarakat lingkungan sekitar. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan studi tiru, setiap Kim mampu menerapkannya di masing-masing desa. Pada akhir kegiatan diserahkan juga cindera mata oleh Kepala Diskom Santik Pandeglang kepada Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Taman Pipitan. Tim Liputan Kota Sarang, Banten, JawaPosTV Terima kasih telah menonton!